Dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan, saya bisa mendapatkan undangan Reels cuma 500 followers saja. Gimana ceritanya? Jangan skip videonya ya! Hai guys, balik lagi di TMP Channel. Di video kali ini kita akan bahas tentang gimana cara saya bisa mendapatkan monetisasi Reels dalam waktu kurang dari 1 bulan dan hanya modal 500 followers saja. Jadi Bang Tempe ingetin sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe TMP Channel dan follow Facebooknya Bang Tempe, follow dulu ya, biar nanti kita bisa sharing-sharing lebih banyak hal lagi di sini. Nah jadi Bang Tempe itu punya halaman, yang halaman ini khusus dan spesial untuk target pasar remaja dan anak-anak. Atau remaja ke bawah ya, dewasa-dewasa dikit tapi bukan sampai ke orang tua-orang tua ya. Nah, kenapa Bang Tempe merahasiakan halaman ini? Karena algoritmanya udah Bang Tempe atur supaya target pasarnya ini nggak menyasar kemana-mana, cukup untuk remaja ke bawah. Dari awal Bang Tempe sudah fokuskan untuk target pasarnya udah jelas ya. Jadi Bang Tempe hanya fokus konten, memperbagi konten, inovasi konten dan berkreasi di sana. Tanpa harus interaksi keluar, ke sana kemari. Posting, tinggal posting, tinggal seperti biasa. Fokus konten ya. Nah singkat cerita, Bang Tempe ini penasaran kira-kira ada petundangan nggak ya? Karena untuk target monetisasi, Bang Tempe memang menargetkan postingan Reels ya. Jadi iklan in-stream itu Bang Tempe nomor 2. Yang pertama harus Reels dulu yang dapet. Nah alhasil, 1 bulan, nggak sampai 1 bulan, pas Bang Tempe cek, itu ternyata dapet undangan Reels disuruh nyiapin gitu ya. Terus saya juga langsung disetujui gitu. Artinya monetisasi Reels, ketika kalian sudah dapet fitur siapkan, itu otomatis bakal aktif beda dengan in-stream ya. Kalau in-stream itu, meskipun kalian sudah menyiapkan, itu masih ada proses peninjauannya. Tapi kalau Reels Bang Tempe, setelah siapkan langsung approve ya. Jadi, balik ke dasar undangan Reels. Kita coba pahami dulu, iklan Reels ini dapetnya secara apa sih? Reels itu hanya bersifat undangan saja. Dia tidak berpengaruh terhadap followermu berapa, mau banyak, mau dikit, mau 1, mau 2, mau 100, mau 10 ribu, itu nggak berpengaruh. Bukan hanya follower yang nggak berpengaruh, jam tayang juga nggak berpengaruh. Ya, mau jam tayangnya masih 100, 200, 300, itu nggak masalah, nggak harus SPP juga. Jadi, Reels itu murni undangan ya. Murni undangan saja, tergantung Facebooknya ini mau ngasih di akun yang mana. Makanya, kenapa akun itu berbeda-beda? Ada yang dapet undangan cepat, ada yang dapet undangan lambat. Setiap akun punya keunikannya masing-masing di mata Facebook. Nggak berpengaruh dengan follower, nggak berpengaruh dengan jam tayang. Yang berpengaruh hanya, pokoknya kontenmu ini menarik dan tidak melanggar kebijakan Facebook. Bang Tiba juga pernah loh bahas isu-isu hoax yang katanya harus mengirim notifikasi email dulu, harus ngirim undangan, harus minta, harus masuk ke pusat bantuan untuk mengirim supaya iklan risknya dibuka sama Facebook. Itu hoax ya, guys ya. Meskipun kalian kirim seribu kalipun hal yang semacam itu, itu nggak bakal berpengaruh. Karena pengaruh yang sesungguhnya adalah tergantung pihak Facebook mau mengundang kamu atau nggak. Tapi yang terbaru, kita bisa mengirimkan minat kita. Meskipun nggak dikirim, kemungkinan ya tetap ada potensi untuk mendapatkan iklan reals ya. Cuma sekali lagi, yang sekarang Facebook memang menyarankan untuk kita mengirimkan minat. Gampang tinggal kalian kirim minat saja, bahwa kalian ini mau dan sangat berminat untuk menjadi program partner Facebook. Setelah dikirim, apakah langsung dapat undangan? Oh tentu tidak. Ini lewat peninjauan dulu, artinya kamu harus nunggu undangan. Lagi-lagi tetap kamu harus nunggu undangan. Berapa lama? Entahlah Facebook yang tahu. Kita hanya bisa berusaha untuk selalu konsisten di jalur yang benar menurut Facebook ya, nggak melanggar kebijakan. Lantas ketika kalian sudah mengirimkan dan belum dapat undangan, malah notifikasinya kayak gini gimana? Kriteria kelayakan. Ketersediaan. Fitur ini belum tersedia untuk Anda. Kami sedang berupaya untuk menyediakannya bagi semua kreator. Dan akan memberitahu Anda jika sudah tersedia. Nah itu artinya memang masih nunggu proses peninjauan dan undangan dulu. Karena kalau nggak diundang, nggak bakalan bisa. Jadi Bang Tipe pastikan hoax isu-isu yang katanya kalian harus suruh live streaming. Kalian harus menggunakan kamera bawaan HP. Harus menampilkan muka. Itu semua hoax. Mau kalian nambilin muka. Mau kalian pakai kamera CCTV. Mau kalian pakai kamera apapun. Nggak perlu live streaming juga. Yang penting kalian posting di Reels. Dan konten kalian bagus. Serta original, asli dan tidak melanggar kebijakan Facebook. Itu selalu berpotensi dan perkesempatan untuk mendapatkan undangan iklan di Reels. Jadi nggak harus kalian jungkir balik. Aku harus live streaming nih. Satu hari tiga kali. Atau empat hari empat kali satu minggu tujuh kali. Aduh. Jangan guys. Jangan membuat kalian itu malah susah sendiri. Terseyok-seyok. Jangan malah bikin kalian sengsara sendiri. Jadi kalau kalian mau dapat undangan di Reels. Lakukan postingan di Reels. Konsisten. Bikin konten yang menarik. Dan jangan melakukan pelanggaran. Kuncinya itu aja. Karena ini baru dapat undangan. Dan udah Bang Tipe siapkan. Sekarang saatnya ngisi akun pembayaran nih. Nah guys. Ini notifikasinya ya. Anda bisa mendapatkan uang dengan iklan di Reels. Mulai hasilkan uang hari ini. Atau nonaktifkan iklan. Wih. Nah. Kemudian Bang Tipe. Klik siapkan. Setujui. Dan akhirnya. Telah disetujui untuk menggunakan iklan di Reels. Nih. Reelsnya sudah ada. Masuk nih. Berapa? 0,02. Karena baru. Baru berapa jam ya. Oke. Let's go. Kita langsung klik aja ya. Nah oke. Langsung kita buka tab monetisasinya. Nah. Ini dia ya. Status monetisasi. Penghasilan. Kerja bagus. Anda bisa menghasilkan uang dari konten Anda. Lihat nih. Tuh. Yang masih ini masih belum semua. Karena ini baru sebulan ya. Coba kita lihat iklan in streamnya. Sudah berapa nih jam tayangnya nih. Sudah. Wih. Sudah setengah. Powernya masih 500. Tuh. Masih 500 cuy ya. Ya gak apa-apa lah ya. Sambil menyelam minum air. Karena kita fokusnya. Ke Reels dulu cuy. Oke. Kita langsung. Siapkan pembayaran ya. Karena disuruh menyiapkan akun pembayaran. Ini rencananya mau Bang Timmy gabungin sama akun pembayarannya yang. Halaman kemarin juga. Biar jadi satu ya. Oke. Kita siapkan akun pembayarannya. Oke. Ini Bang Timmy sensor ya. Namanya. Nama belakang. Depan. Nanggal lahir. Ini semua Bang Timmy bakal sensor ya. Nah itu dia cerita saya. Gimana bisa mendapatkan iklan di Reels. Dalam waktu kurang dari satu bulan. Dan hanya 500 followers aja. Kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah guys ya. Kita diskusi bareng-bareng. See you next time teman-teman. Bye-bye. Hello. Ini kabar bagus guys. Bang Timmy baru dapet undangan Reels. Ya. Cik. Ini kabar bagus guys. Kabar bagus. Bang kabar lebih gak? Ini kabar lebih gak. Ini kabar gembira buat kalian cuy. Yang lagi mengejar monetisasi iklan in Reels. Awak- Bang chim. Bang siin. Bang siin. Bang si. Bang siin. Terima kasih.